Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel KimTV Official di kesempatan kali ini saya akan share dan review Geekcam beserta config nya untuk kalian semuanya dan kali ini adalah Geekcam LMC82 Helena R8 Final ya ini artinya adalah versi final atau versi terakhir dari 82 karena setelah versi ini akan langsung lompat ke versi 8.4 dan di kesempatan kali ini saya sertakan pula untuk config nya yaitu config daily LMC82 by KimTV Official seperti apakah review lengkapnya? yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus install dulu untuk apk nya ada di deskripsi ya dan disini untuk apk nya cukup kecil hanya 75,33 MB dan config ini bisa juga kalian gunakan untuk LMC versi sebelumnya ya Helena mulai Helena R4 sampai R8 bisa menggunakan config ini oke kalau sudah silahkan kalian install ya untuk install nya seperti biasa seperti menginstall aplikasi pada umumnya oke untuk proses instalasi nya sudah selesai selanjutnya usahakan setelah install Gcam kita lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar selanjutnya di Gcam nya di tekan dan tahan lalu pilih app info kemudian clear data clear all data kemudian oke selanjutnya buka lagi Gcam nya selanjutnya ini izinkan oke untuk proses instalasi nya sudah sukses selanjutnya sebelum kita lakukan restore config terlebih dahulu kita masuk dulu ke menu setting ya kita buat folder config nya dengan cara masuk ke menu setting selanjutnya ke menu paling atas sendiri image processing lalu kita ke bawah save the config lalu kita use ya ini bertujuan untuk membuat folder LMC 8.2 yang ada di memori internal yang nantinya kita akan taruh file config nya di folder tersebut kalau sudah silahkan kalian download config nya link nya ada di deskripsi dan seperti biasa nanti untuk config nya saya sediakan 3 format view di folder ada jipeg gpv dan juga default atau auto silahkan disesuaikan dengan level kamera 2p di hp kalian oke kalau sudah silahkan di copy ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder LMC 8.2 kemudian kita paste disini selanjutnya buka lagi gigi game nya lalu lakukan restore config dengan cara tab dua kali disini ya lalu pilih config nya daily LMC 8.2 by game tv official selanjutnya kita pilih oke untuk proses restore config nya sudah sukses ditandai munculnya beberapa fitur ya disini untuk fitur unggulannya adalah leica mode disini ada leica kemudian LDR dan juga mode pro lalu di sebelah sini ini sudah support auxline ya ada ultrawide dan juga kim tv ini untuk kamera utama lalu disini ada manual fokus yang bisa diatur mulai dari infinity sampai mode makro untuk memunculkan dan menyembunyikan fitur manual fokus itu ada disini ya di atas ini teman-teman di pojok kanan atas ini nah ini ini untuk memunculkan kalau biru seperti ini sudah muncul ya untuk manual fokus kalau seperti ini tidak muncul oke ini improvement yang cukup menarik ya kalau di helena sebelumnya untuk fitur ini crash dengan yang ini untuk manual fokusnya namun yang di versi kali ini sudah cukup bagus karena sudah menunya terpisah disini kemudian ini untuk pengaturan ISO dan yang ini untuk manual shutter speed oke kemudian di atas ini untuk pengaturan framenya maksimal di angka 27 ya semakin besar nilainya maka hasilnya akan lebih detail namun proses HDR nya tentunya lebih lama dan ini untuk HDR net untuk foto cepat ya kalau kalian mau foto buru-buru itu silahkan HDR net nya kalian aktifkan ya kalau mau hasil lebih detail silahkan HDR net nya kalian matikan saja lalu ini untuk AWB dan ini untuk exposure nya dan ini untuk read nya oke untuk selanjutnya fitur-fiturnya seperti biasa ada mode malam lalu ada mode portrait kemudian kamera video untuk videonya ada slow motion normal timelapse dan juga sudah ada fitur video stabilisasi ada standard log aktif dan cinematic kemudian di menu lainnya ada panorama photosphere dan juga playground khusus untuk playground ini tidak include jadi kalian harus download dan install secara terpisah untuk link nya semuanya ada di deskripsi oke work untuk background nya dan untuk selanjutnya langsung kita tes ya yang pertama saya akan mencoba mode malamnya terlebih dahulu kita coba arahkan kesana ini pakai auto net set saja di mode kamera biasa untuk mengaktifkan dan menon aktifkan auto net set ada disini oke kalau logonya sudah berubah menjadi gambar bulan ini artinya sudah pindah ke mode malam kita coba ini AWB on teman-teman AWB on ya oke beberapa animasinya ada beberapa perubahannya tidak seperti oke 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 hasilnya mantap natural banget ya hasilnya natural jernih ini astrofotografi off hasilnya sudah cukup bagus sekarang sekarang saya akan mencoba on kan ya off kan AWB nya oke oke dan seperti ini jadi ketika di off kan itu warnanya lebih warm ya warnanya lebih warm seperti ini detailnya masih sama tetap bagus detail dan ini untuk AWB on kalau AWB di on kan hasilnya lebih cool ya lebih cool sesuai selera saja sih sebetulnya oke ini AWB off dan ini AWB on kemudian untuk selanjutnya kalau saya sendiri lebih suka AWB di on kan ya untuk selanjutnya saya akan mencoba mode ultrawide nya ini untuk lensa ultrawide kita coba oke masih memproses ADR dan seperti ini hasilnya mantap hasilnya mantap ya teman teman coba AWB off oke seperti ini perbedaannya antara AWB off dan juga AWB on kita kembali ke lensa utama selanjutnya saya akan mencoba mode astrofotografinya mode astrofotografinya mode astrofotografinya kita on kan saya akan mencoba ke arah sana ya oke langsung kita tes saja teman teman time nya cukup lama ya hampir 3 menitan namun kita tidak harus menunggu sampai selesai kita bisa stop kapanpun ya ketika logo stop nya sudah muncul seperti ini namun untuk lebih baiknya silahkan ditunggu paling tidak 30 detik ya biar hasilnya lebih maksimal hasilnya sudah mulai kelihatan ini AWB on ya teman teman hasilnya natural kita stop jadi ketika di stop dia akan false plus tapi nggak masalah untuk hasilnya masih tetap tersimpan dan seperti ini teman teman untuk hasilnya mantap detailnya dapat ya warnanya natural tidak oversaturasi ini perbandingannya astrofotografi of AWB on seperti ini dan ini untuk AWB off ya kemudian ini untuk ultrawidenya perbedaan antara AWB off dan AWB on selanjutnya ini untuk astrofotografi on AWB on dan ini astrofotografi on AWB off kemudian ini menggunakan mode kamera biasa di malam hari dan untuk selanjutnya pengetesan untuk objek manusia di malam hari ya oke dan seperti ini hasilnya warna kulitnya pas tidak ke kuning kuningan ya warnanya pas natural kemudian untuk selanjutnya kemudian untuk selanjutnya beralih ke mode manual untuk pindah ke mode manual seperti ini pastikan untuk HDR plus nya pilih yang on ya oke dan seperti ini ini untuk manual fokusnya detailnya dapat ya kemudian ini untuk objek makro menggunakan mode auto menggunakan mode auto dan seperti ini hasilnya kemudian yang terakhir saya akan mencoba mode kamera biasa HDR plus on HDR plus yang disemurnakan on ya oke kita tunggu hasilnya seperti ini teman teman itu tadi AWB off sekarang AWB on jadi kebalikan dari mode malam ya untuk mode siang hari itu ketika AWB di on kan warnanya lebih warm ya dan ketika di off kan warnanya lebih cool kebalikan di mode malamnya kemudian ini untuk ultrawide dan ini percobaan untuk mode leica terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih